Halo selamat pagi ketemu kita channel youtube bang dari tutorial kali ini kita ada tutorial untuk Xiaomi Redmi 9T atau Pojo M3 ini penyakitnya sering sekali bermasalah seperti ini di handphone mati total tapi kita hubungkan di komputer ya tampil podcom lgt-nya seperti ini ya connect di Qualcomm USB Qloader 9008 berarti menandakan handphone untuk software masih bisa connect di komputer ini permasalahan bukan karena program ini masalah karena di IC poster RF di sinyal IC sinyal 4G nya yang pernah salah teman-teman sebelum bongkar-bongkar yang lain yang seperti ini ini yang tidak ada hubungannya dibongkar semua seperti ini teman-teman bisa lakukan cek dulu baterai biasanya kalau untuk 9008 ini untuk program ataupun baterai nya masih bisa berfungsi ini seperti ini dibongkar semua nih unit daripada handphone ini kalau sudah seperti ini agak repot jadinya bisa rusaknya kemana-mana jadi semuanya dipanasin semua dari CPO MMC kemudian DC power seperti ini ini teman-teman bisa terlebih dahulu cek di sini apakah konslet di kapasitor di bagian bawah ini ada dua di kapasitornya di platnya buka dulu kalengnya di bagian bawah ini ada kapasitor cek dulu apakah konslet atau tidak yang kedua di bagian atas apakah konslet atau tidak kemudian setelah kita copot dulu ini kita buang sudah tak usah salah kemudian baru kita cek di bagian atas juga kita copot dulu kita baru take cek seperti itu sudah masih tidak bisa coba teman-teman panasin dulu untuk IC yang disini ini cut 1401 kalau tidak salah IC bosternya ada nanti kita bagikan link pembelian kalau misalnya untuk pembelian komponen IC boster RF untuk sinyal gorge nya ini ini ada di online nanti kita bagikan link pembeliannya kurang lebih harganya 36.000 ataupun sampai 50.000 ataupun yang copotan juga sudah ada sebelumnya teman-teman bisa panasin terlebih dahulu IC nya ini sudah dipanasi masih tidak bisa teman-teman langsung ganti kalau dipanasi biasanya langsung kambu ataupun bisa kembali mati total jadi kalau misalnya kita ganti biasanya akan awet seperti itu untuk sering bermasalah di IC poster ini ini teman-teman bisa panas dulu kalau sudah dipanasi masih tidak bisa ada tiga tahap jadi resistor bagian bawah bagian atas copot satu-satu kemudian dites bagian atas juga dites kemudian dipanasi masih tidak bisa baru kita ganti kalau kita ganti biasanya ini pun akan kembali normal itu awet tapi kalau misalnya dipanasi saja biasanya akan kambu untuk kerusakannya jadi cirinya dia konek di 9008 kalau kita hubungkan di komputer seperti ini seperti ini saja untuk pengetahuan saja untuk tutorial nanti kita akan pakai tutorial karena ini komponennya kita belum sedia sudah kita panasin masih tidak bisa ini sudah beberapa counter yang mengerjakannya masih tidak bisa berhasil ini akibat baterai terlalu banyak ini banyak sekali sudah di utak-atik di komponen mesinnya jadi tambah parah dari sebelumnya itu jangan utak-atik yang lain fokuskan di bagian di bawah singkat ada pelaksannya buka dulu kemudian panaskan kita cek dulu untuk kapasitor kalau bisa ada konsep kita copot saja itu bagian bawah bagian atas setelah kita copot kita tes masih tidak bisa kita panaskan kita balas sama tidak bisa kita ganti seperti itu segera seperti itu saja untuk permasalahan Redmi 9T ataupun pocok entry sudah kita tuh kasih informasi mudah-mudahan bisa renfaat untuk komponen pembelian komponen nanti kita bagikan link pembeliannya di deskripsi tapi tutupnya tanya-tanya bisa hubungi chat di kolom komentar nanti kita akan bantu untuk jawab segera semoga bisa lupa sampai jumpa di video selanjutnya salam sukses